Yes, tiada hari tanpa semangat. Pada video bersebut kali ini kita akan membahas peda motoristrik esotik seratus yang model dan penampakan yang sangat mantap. Dengan motoristrik yang cukup besar dan mantap, berikut kita akan bahas tutorial dan cara pemasangan serta perakitan sepeda listrik esotik kali ini teman-teman yang sangat mantap tentu ya. Dilengkapi dua dengan lapu sen, saklar dan penggantung bagian depan yang sedang kita setel pada bagian perakitan ini. Terdapat juga lampu depan yang sangat mantap dan terang tentunya. Tombol-tombol signal berfungsi dengan baik. Lampu sen kiri dan kanan dilengkapi juga dengan klakson. Ini adalah lampu LED depan yang berwarna kuning untuk sen depan dan belakang. Kita lihat penampakan bagian belakang sudah menyala, sangat mantap. Dan ini kita tes bagian lampu. Nah, kita tes bagian lampu. Memangkan lampu jauh. Nah, lampu jauh sudah menyala pada bagian depan. Garis pada bagian tengah setelah lampu bulat besar LED putih pada bagian bawah. Dan juga dengan tingkat-tingkat percepatan 1, 2, dan 3 untuk ekonomi, normal, dan spot tentunya. Ya, sangat mantap. Ngapainlah kami juga dengan bodi gambot pada bagian belakang yang sangat besar dan kekar tentunya. Lampu depannya juga dilengkapi dengan LED putih yang sangat mantap. Bisa melakukan peniman ya, di sini. Melakukan peniman dengan jarak yang cukup jauh hingga aman dan nyaman untuk dikendarai di malam hari tentunya. Dan lampu belakang stop ramp juga menyala dengan signal send menyala dengan terang untuk memberikan indikator dan signal kepada pengandara lain di saat di malam hari. Gerasnya juga sangat ringan, mantap, dan empuk. Gerasnya depannya juga dilengkapi dengan tameng kecil, pelindung untuk bagian indikator digital. Motorisi ini hampa suara dan mengeluarkan tidak mengeluarkan jad-jad yang berbahaya seperti penggunaan pada bensin tentunya. Dan juga dilengkapi dengan pijakan kaki yang cukup lebar dan mantap pada bagian bawah. Dan fungsinya tinggal di-onkan saja. Kemudian digas sehingga sudah tinggal berjalan tanpa engkolan atau penyalan elektrik stator tentunya. Lengkapi dengan saklar-saklar yang bagus dan membantu pengendalian pada saat di malam hari. Kontrol speed, 3 speed untuk yang pertama adalah kontrol ekonomis yang bergerak lebih pelan dan mantap tentunya tidak terlalu kencang. Dan yang kedua adalah normal lumayan kencang dan sangat mantap. Yang ketiga adalah untuk yang lebih kebut dengan tombol ketiga atau tombol sport yang sangat mantap. Jika kita juga dengan rem tromel yang sangat mantap. Dan tombol pengecasan terdapat pada bagian bawah dari dudukan. tinggal kita colokkan saja dengan kabel dan untuk membuka bagian bawah jok praktis dari depannya tinggal kita tekan ke dalam seperempat dan kita putar ke kanan untuk membuka joknya jika kita tekan sedikit untuk memutar untuk membuka bagian jok belakang. Bagian jok belakang juga terdapat bagasi super ekstra lebar yang sangat mantap dan terdapat juga dudukan atau penjaga bagian belakang yang dihadirkan pada model ini dan juga sepasang kaca spion serta charger yang berfungsi untuk mengecas kendaraan sebaiknya kendaraan pertama ini dicas selama 8 jam untuk pemakaian pertama untuk pemakaian pertama saja hanya diperlukan dicas sel 8 jam dan berikutnya hanya sekitar 3 sampai 4 jam saja untuk bisa memenuhi dari kuota baterai agar baterai lebih awet lebih awet serta lebih lama untuk digunakan tentunya dan bagasinya cukup lebar dengan jok kulit yang sangat mantap bodi lebar bagian belakang bisa menaruh berbagai barang barang bawaan yang kita perlukan di saat di perjalanan tentunya sangat mantap dan bagian belakang juga terdapat saklar pemutus arus saklar pemutus arus terdapat pada bagian belakang sebagai NCB tentunya untuk memutuskan arus sama sekali yang mengarah pada sepeda motor listrik apabila lama bila tidak digunakan kita putuskan saja arus pada bagian bawah jok dengan model NCB on off ke atas maupun ke bawah untuk mengaktifkannya juga bisa sebagai pengaman atau perlindung pada motor kita agar tidak mudah di bawah orang karena sudah kita non-aktifkan pada NCB bagian belakang memutuskan seluruh arus listrikan yang menyala dan berhubungan dengan kendali atau motor pada bagian listrik sebagai pengaman saja dan bagian roda-roda kaki-kaki dengan ban yang cukup lebar dan mantap sekitar 300 x 10 300 x 10 dengan tapak lebar yang sangat mantap memegang pada bagian asfal dengan lebih mantap dan stabil tentunya ini adalah spion tungkai yang terpasang pada bagian kiri dan kanan juga dilengkapi dengan list-list krum yang sangat mentereng dan keren dilengkapi dengan list-list krum yang sangat mantap dan mentereng tentunya dilengkapi juga dengan kaca spion kiri dan kanan menambah faktor kenyamanan serta keamanan untuk melihat posisi pengandara lain dari bagian samping kiri dan kanan bagian bodi membulat dasar mantap ini adalah bagian penjaga buritan bagian belakang yang senada dengan warna dari bagian sepeda dilengkapi juga dengan bus ampuk untuk bagian sandaran dilengkapi juga dengan bus ampuk bagian sandaran dan ini adalah charger yang dihadirkan pada model ini charger yang dihadirkan pada unit model esotik seratu nah mantap dan juga bagian depan terdapat satu buah pakbor besar pelindung dan melindungi diri dari cipratan air bila kalah musim hujan tentu saja bagian depan pakbor cukup mantap untuk melindungi cipratan yang bisa naik ke atas maupun mengenai kotoran dari bagian kita bahan depan sudah berbeda tubles dengan pelak mantap aluminium bahan tubles 100x 300x110 nah sangat mantap saat kita tes mantapannya ini adalah pembuka jok bagian belakang kita tekan sedikit dan bagian terkadar langsung kita buka dan untuk memasang pada bagian pelindung belakang kita akan menggunakan kunci 10 ya menggunakan kunci 10 untuk memasang pelindung pada bagian belakang dan ratuk kaya harus dimasukkan dan ditahan dengan baut pengunci 3 buah titik nah pijakan kaki juga cukup lebar dan mantap cocok untuk orang dewasa maupun pemonceng anak kecil pada bagian depan dilengkapi dengan penutup bodi pada keseluruhan dari bagian atas samping dan bagian bawah dilengkapi dengan penutup bodi yang full dan terlindungi dari seluruh bagian atas samping dan bawah dengan menggunakan spion bulat tambahan dan perlindung pemonceng bagian belakang untuk menahan anak kecil agar tidak mudah terjatuh apapun terbalik pada saat perjalanan 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 bagian belakang oke sampai di sini dulu para jumpan bersepangat dan informatif kita kali ini yang membahas tentang sepeda sepeda listrik esotik serato pada modal video perjalanan kita kali ini terima kasih juga buat para sejap yang sudah selalu bersemangat hadir selama ini dan saling bertanggung sama buat yang baru langsung saja bergabung dengan cara yang sangat mudah dan gampang lancar gratis share-nya juga gratis subscribe-nya juga gratis dukung terus channel ini dukung bersama-nya sukses bersama saksikan terus terima kasih